Bagaimana gambaran diabetes di Indonesia dari angka kematian yang tadi sekitar 230 ribuan, kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Ini angka yang real ya, setiap tahun itu jumlah orang yang meninggal di Indonesia itu di atas 200 ribu. Jadi ini angka yang cukup besar ya, kan harus kita tanganin dengan serius. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih kita perlu deteksi dini, edukasi supaya seluruh rakyat Indonesia itu bisa lebih tahu caranya untuk mencegah ataupun bagaimana supaya menanganin diabetes tidak menyebabkan begitu banyak angka kematian. Pak Tony, produk dialan ini apa sih? Dari apa komposisinya apa? Apa sih produk dialan ini? Apapun produk dari Biotik Farmasi Indonesia adalah ciptaan sendiri, ciptaan anak bangsa ya, dengan efekasi dan keamanan terbaik di dunia. Silahkan dibuktikan saja. Kami melihat peran liver ini lebih penting dalam mengregulasi HBS-1C. Jadi perbedaannya yang lain di pankreas, di insulin, kita di liver dan kita ditambah lagi mengregulasi dua faktor. Satu itu namanya insulin growth factor, IGF-1, sama epidermal growth factor, IGFR. Nah, dua faktor ini dan mengregulasi liver ini yang secara saintifik kami melihat akan lebih efektif dan tanpa menyebabkan tekanan pada organ lain. Jadi kita buktikan dengan produknya dialan. Seberapa cepat dia menurutkan gula darah dan keamanannya. Nah, kebetulan IGF-1, IGF-1 ini juga PFO ini cancer. Jadi efek sampingnya, efek sampingnya di sini adalah dia mengregulasi cancer. Jadi efek samping yang baik ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Abiotek semuanya. Ketemu lagi dengan saya di sini, tentunya dengan Hermawal. Pagi hari ini kita akan membahas bahasan yang sangat luar biasa dan informasi hanya bisa didapatkan di sini. Jadi pagi hari ini, Sobat Abiotek, kita sudah kedatangan tamu nih. Selamat datang. Terima kasih. Tony sebagai Chairman dan Owner dari Biotech Farmasi Indonesia. Juga selamat datang kepada Pak Sultan. Halo, selamat datang. Ya, terima kasih Pak Sultan selaku Chief Strategic Official dari Roxy Group. Betul ya? Betul. Gimana kabarnya? Pak, luar biasa. Sangat luar biasa. Selalu sehat ya Pak ya? Selalu sehat, selalu semangat. Mempunyai informasi yang luar biasa. Siap. Robot biotech semuanya. Siap. Oke. Pak Sultan, gimana kabarnya? Sukses luar biasa. Sukses luar biasa. Sukses luar biasa. Harus menjadi luar biasa ya. Betul ya Pak Tony ya. Sukses luar biasa. Oke, sahabat biotech. Topik kita pagi hari ini, diabetes bukan seumur hidup. Gimana? Gampang penisinya. Mudah sekali. Bahasanya ada di sini semuanya. Makanya terus di sini ya. Jangan lupa di channel. Oke, pada pagi hari ini Pak Tony dan Pak Sultan, ada beberapa pertanyaan nih. Dan Sobat Biotech sendiri ketahui bahwa angka kematian di Indonesia itu kurang lebih 200 ribu angka kematian setiap tahun untuk kasusnya diabetes. Untuk kasus-kasus penyakit diabetes. Nah, makanya pagi hari ini kita lebih sharing-sharing dan ngobrol, diskusi. Kenapa Tony, terkait diabetes itu seperti apa sih? Bisa nggak sih disembuhin? Nggak, kalau diabetes itu bisa nggak sih berhenti atau harus seumur hidup kita merasakan diabetes itu? Nah, langkah-langkah apa, nanti mungkin langkah-langkahnya akan kita diskusikan di sini. Di mana tahapannya, bisa disembuhkan apa nggak. Tapi sebelumnya ada sistem permainannya kita di sini juga. Biar lebih asik ya Pak Tony. Jadi nanti, di depan saya ini ada kartu Pak Sultan dan Pak Tony. Mungkin nanti dari pihak Pak Sultan, dari Roxy Group ya, nanti memilih pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang dipilih oleh Pak Sultan, nanti akan dianjurkan ke Pak Tony untuk dijawab. Nah, Sobat Biotech, kita mulai ini. Akan kita acak ini. Ini langsung aja berarti ya, ngambil kartu langsung tanyakan. Ngambil kartu langsung ditanyakan. Nah, makanya jangan pindah channel di sini, informasinya lengkap. Dengerin terus di sini. Nah, kira-kira yang mana nih Pak Sultan? Oke. Izin Pak Tony, bagaimana gambaran diabetes di Indonesia? Dari angka kematian yang tadi sekitar 230 ribuan, kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Baik, terima kasih sahabat biotech dan sahabat apotikroksi di seluruh Indonesia. Ini angka yang real ya, setiap tahun itu jumlah orang yang meninggal di Indonesia itu di atas 200 ribu. Jadi, ini angka yang cukup besar ya. Kan harus kita tanganin dengan serius. Jadi, sebenarnya kalau menurut saya sih, kita perlu deteksi dini, edukasi, supaya seluruh rakyat Indonesia itu bisa lebih tahu caranya untuk mencegah ataupun bagaimana supaya menanganin diabetes tidak menyebabkan begitu banyak angka kematian. Jadi, seluruh masyarakat perlu berperan. Apotikroksi, saya, pemerintah untuk mendeteksi dini. Misalnya dengan kasih kesempatan cek bulan dari suatu gratis, dari sahabat sampai merauke ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, pemerintah bisa mendengar, bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ini tambahan pertanyaan nih, Pak Tawai, 230 ribu itu dalam satu tahun? Satu tahun. Oke. Terus sering lebih satu tahun, tiap tahun. Tiap tahun? Sudah puluhan tahun seperti itu. Sudah puluhan tahun? Ya, artinya sudah berapa juta itu yang meninggal. Oke, makanya saatnya Biotek Formasi Indonesia ini ikut peran dan ikut andil dalam mengatasi diabetes ini. Khususnya untuk masyarakat Indonesia ya. Dibantu dengan apotikroksi ya, Pak. Dibantu. Tentunya apotikroksi akan selalu menyediakan produk-produk dari Biotek Formasi Indonesia tentunya ya, Pak. Ini pastinya selalu banyak pertanyaan nih. Karena secara pribadi, jujur Pak Tawai, kami itu di keluarga ada genetik. Nah, ini kesempatan yang bagus untuk saya juga pengen belajar dan eksplorasi di MBTES. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang belum tahu juga, mudah-mudahan banyak pertanyaan yang bisa menambahkan knowledge. Baik. Ini pertanyaan dari Pemirsa ini ya? Iya. Ini semuanya pertanyaan yang kita sudah rangkum ya dari Sobat Biotek semuanya nih. Baik. Makanya Sobat Biotek ingin belajar banyak lagi. Baik. Diabet terus-terus untuk pemahaman lah ya. Pemahaman diabet itu seperti apa sih? Kadang banyak masyarakat yang belum aware terhadap penyakit. Kadang hanya bisa, oh ya, udah dibeli obat, hanya di warung mungkin. Pak Tony yang merasa enakan udah cukup. Tapi jauh dari itu semuanya banyak hal yang harus diketahui oleh Sobat. Betul. Oke Pak Sutan. Siap. Kita bermain lagi nih ya. Boleh. Bermain. Mungkin kasih senyuman yang terindah nih buat Sobat Biotek semuanya ya. Oke. Kita bermain lagi. Tinggal Pak Sutan pilih-pilih lagi. Kira-kira pertanyaan mana yang nantinya akan dilontarkan ke Pak Tony ya. Siap. Oke. Ini pertanyaannya Pak Sutan. Mungkinnya bisa gali. Oke. Ini aja. Ini apa perbedaan pradiabetes dan diabetes Pak Tony? Nah, jadi perbedaan pradiabetes dan diabetes itu ya, itu ada ukurannya. Jadi ukurannya itu namanya HbA1c. Bukan gula dari suatu ya, karena gula dari suatu itu kan volatile ya, tidak stabil. Jadi kalau misalnya 6, angkanya markernya itu 5,7, 5 points ya, HbA1c, HbA1c itu biasa orang bilang per 3 bulan yang stabilnya. Tapi kalau di Biotek per 1 bulan boleh di-check. Nah, jadi kalau 6 ke bawah itu masih 6 sampai 5,7 itu masih pradiabetes. Pradiabetes. Ya, kadang-kadang sampai 6,5 masih pradiabetes. Kalau sudah 6,5 kata sudah diabetes. Nah, ukuran untuk pradiabetes dan diabetes itu berarti ada tergantung usianya juga atau nggak? Oh, tidak. Oh, tidak. HbA1c. Jadi teman-teman yang sudah cek gula darah sewaktu, misalnya kalau ada apotek roksi atau dimanapun dikasih kesempatan untuk cek gula darah. Kalau gula darah misalnya di atas 120, 110 makan. Itu perlu ke lab untuk pastikan ke laboratorium. Karena tidak bisa di-check begitu, harus ke laboratorium dan di-check dia ada angkanya itu. Jadi di lab dimanapun, nah mungkin nanti apotek roksi juga punya lab ya. Jadi di lab itu pastikan HbA1c yang berapa. Itu yang menentukan pradiabetes, otodiabetes. Ataupun seberapa parah angka diabetesnya. Itu yang pasti. Oh, itu yang pasti. HbA1c. 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 Bukan H2c ya? Bukan. Kalau H2c harap-harap cemas. Kadang masyarakat di Indonesia juga kalau udah di tes tuh, di lab. H2c itu, harap-harap cemas nih. Bisanya karena keturunan atau tadi yang pasutan masalah genetik itu apa bisa? Itu yang kadang-kadang jadi momo masyarakat Indonesia nih. Itu betul sekali. Jadi teman-teman saya kan banyak di pemerintahan ya. Mohon maaf ya. Jadi teman-teman nih di apartur negara ya. Apalagi kalau apartur negara pernah anggap semacam bergabah hukum. Kalau mereka mau anggaplah tes untuk naik jabatan. Itu kan di tes. Mereka takut sekali kalau ketahuan ada masalah gula sekalang macam. Kadang-kadang banyak juga masyarakat yang aduh saya nggak mau dicek deh. Saya takut gitu. Takut jadi sebenarnya hampir semua masalah itu ada solusi. Kalau tidak dideteksi, nanti itu tambah parah gitu. Jadi mungkin teman-teman sering lihat ya. Teman-teman tuh saya nggak mau klip setaku dicek gitu. Itu kan namanya melarikan diri-diri kenyataan gitu ya. Setuju 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 setuju. Cek aja biar aman gitu. Jadi kemarinpun Pak Tony ketika saya ada pembukaan outlet apotek roksi yang ke-43. Saya dites sama teman-teman biotek itu di angka 140. Dan dia menyampaikan Pak ini hati-hati katanya. Karena udah masuk tradiabed. Seperti itu. Lebih pasti lagi harus dicek habis atau cek. Karena kadang-kadang kalau sudah habis makan, itu gulanya rasanya tinggi. Jadi kalau sekarang gini, anggaplah tidak diabet nih. Gulanya normal. Tapi pas makan apapun, mau makan kue, makan nasi, makan kentang pun gulanya kan terik. Pasti taik. Gulanya masih naik. Itu to be fair seperti itu. Berarti untuk genetik berpengaruh juga ya Pak Tony? Ada yang diabet karena genetik ya. Oh iya. Ada juga banyak juga seperti itu. Bawaan. Tapi itu tidak masalah. Ya tadi Pak Tony sampaikan bahwa tidak aware terhadap kesehatan. Mungkin disitu salah satunya saya pun sangat menghindari untuk dicek. Itu banyak sekali. Karena mungkin teman-teman di sana pun banyak juga yang tidak terlalu aware terhadap itu. Dan itu salah teman-teman ya. Betul. Jadi kita sebenarnya di teks ini, saya yakin apatik keroxy dan biotek punya solusinya untuk segala masalahnya teman-teman. Oke. Yang paling penting berani hadapi kenyataan. Itu. Berani hadapi kenyataan. Ada solusinya. Ya. Karena semua pasti sobat biotek ada solusinya. Apapun itu. Nah, untuk diabet, solusinya ada di sini semuanya ya. Betul. Insya Allah ini adalah pembicaraan ringan, tapi mungkin mensolusikan untuk teman atau sobat biotek yang terjangkit atau kena punya yang diabet ya. Oke. Pertanyaan lagi nih. Harus pilih lagi nih Pak Sultan. Boleh. Tapi Pak Sultan setelah, ada permainan juga setelah pilih kartu, Pak Sultan harus tunjukin tuh ke kameran. Nah. Oke. Pertanyaannya ini nih. Siap. Oke. Jadi pertanyaannya bukan dari Pak Sultan nih. Dari sobat biotek semuanya. Sobat biotek. Ya oke. Biar tahu nih sobat biotek bahwa ini pertanyaannya dari sobat biotek semuanya di Indonesia. Oke. Mungkin. Lah. Oke. Ini ya sahabat-sahabat biotek. Pertanyaannya diabetes sering dikenal sebagai ibu dari semua penyakit kronis. Mengapa bisa disebut seperti itu? Pak Tony. Oke. Jadi ini tentang kalau diabetes kan banyak yang sering mengkorelasikannya dengan gula. Manis-manis ya. Iya. Ada benar dan ada tidak benar ya. Gula yang sekarang yang di refine sugar. Karena sugar itu kan dari sugar keem. Atau apa namanya. Temu. Iya. Dia refine. Iya. Dengan beberapa kali dan sebenarnya refine sugar itu kalau bisa jangan dikonsumsi. Tapi hampir setiap masyarakat di Indonesia itu mengkonsumsi gula. Dan kadang-kadang gulanya berlebihan. Itu sangat-sangat berbahaya. Itu satu. Nah cerita lagi sedikit. Sel kanker itu paling suka sama gula. Sel kanker itu mengkonsumsi gula 15-20 kali lebih banyak daripada sel lain. Jadi kalau kamu gula banyak. Kamu akan mengundang ataupun mencari-cari ini sel kanker untuk datang ke kamu. Itu pertama. Dan dia menyebabkan inflamasi-inflamasi. Jadi banyak sekali masalah di tubuh itu adalah penyebabnya adalah inflamasi dalam tubuh. Dan gula ini menyebabkan secara general itu inflamasi di tubuh yang akan menyebabkan banyak sekali masalah yang akan timbul. Jadi itu trigger untuk penyakit-penyakit yang lain. Betul. Jadi di abad ini kalau dia yang tadi saya bilang salah satunya kan yang cancer. Dan bisa sampai nanti ginjalnya bermasalah. Bisa jadi darah tinggi. Bisa sampai anggaplah darahnya jadi kental. Kemudian matanya bisa jadi kurang begitu. Penlihatannya kurang baik. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang akan timbul. Karena tadi awalnya hanya ketinggian kadar gulanya atau diabetesnya. Berarti diabetes itu bisa jadi pemicu ya Pak ya. Bisa. Pemicu ke sel-sel yang lainnya. Betul. Karena menyangkut dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau dari lihat komposisi penyebabnya antara genetik dan lifestyle mungkin ya. Lebih ke lifestyle itu triggernya itu kira-kira. Banyak lifestyle. Lifestyle lebih banyak. Jadi sebenarnya gini kalau misalnya anak kecil ya. Dia genetik nih. Paling dia punya Hb1c juga tinggi-tinggi cuma dikit saja. Paling 5,6, 5,47. Tidak sampai dia berat-berat banget gitu loh. Jadi karena kita kadang-kadang suka kasih anak kita dari bayi tuh. Oh ini saya mau kit. Saya maunya dia gemuk-gemuk nih. Lucu kelihatan kayak Boboho gitu. Itu nanti lucu. Tapi nanti hidupnya juga lucu nanti ini berbahaya banget loh. Kayak Boboho. Jadi sebenarnya lifestyle itu lebih... Mungkin persentasi lifestyle itu mungkin 90% kali. 10% dari genetik. Ya karena anak-anak kita termasuk, Mohon maaf, anak-anak saya saja. Saya sudah larang. Kamu jangan beli yang bubble tea-bubble tea kayak gitu, minum-minum kayak gitu. Sudah saya larang tuh. Tapi tiap minggu minimal beli satu kali. Akhirnya saya juga ikut-ikutan. Ya udah, pesenin saya aja ya. Pokoknya less sugar. Jadi orang pada minum selesai gak minum. Pada minum less sugar, saya sudah angkat tangan. Sudah saya larang pun mereka minum. Nah apalagi kalau anak-anak dibiarkan. Itu tambah lebih berbahaya. Itu 90% penyebabnya adalah lifestyle. Lifestyle ya. Jadi kadang-kadang anak-anak suka main game, sampai kurang istirahat. Itu banyak sekali bisa menyebabkan masalah. Lalu untuk gulanya sendiri, yang baik itu menurut patennya yang seperti apa? Sebenarnya gini, tapi nanti saya mau sebut merek, lagi repot lagi. Karena kita gak diendos nih. Acara ini gak diendos di itu. Sebenarnya gini, kalau menurut saya, madu dalam tanggaran yang sedikit gak ada masalah. Yang alami-alami aja. Nah kadang-kadang pemanis buatan, mohon maaf ya, itu juga tidak baik. Kita harus hati-hati. Ya itu aja. Kalau misalkan tembu yang kita potong langsung dari tembu, itu oke. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Itu oke. Itu karena alami. Nah, tapi ingat, ya prinsipnya juga jangan terlalu banyak, tapi itu jauh lebih aman. Tembu itu jauh lebih aman. Cuma kan kalau kita mau minum teh, kita tembu, ya kalau bisa ya. Itu dibawahnya aman. Tapi informasi yang saya dapet nih Pak Tengok, yang kena sakit diabetes, kebanyakan cewek Pak Sutang. Oh iya? Iya. Cewek. Karena kena janji-janji manis dari pria-pria. Oh iya. Ini bisa kena diabetes itu. Pernah di diabetes, karena janjinya manis-manis itu. Jadi, kebanyakan cewek informasinya seperti itu. Kalau yang real ya, kalau yang real ini mohon maaf ya teman-teman cewek ya. Teman-teman cewek itu lebih berisiko kena cancer. Jadi kalau dilihat, coba kita lihat siapa sih yang cewek-cewek yang tiba-tiba kena serangan jantung mati misi keluarga. Hampir tidak pernah. Betul kan? Betul. Coba lihat siapa yang abis main golf, main tenis, atau main futsal. Itu yang meninggal kan tiba-tiba. Kan tidak pernah dengar cewek kan? Iya. Nah, itu biasa tuh cowok. Tapi, kalau yang cancer, saya nggak mau sebut namanya. Kasian deh. Itu sering banget yang bintang filama sudah banyak kan yang itu. Yang cewek. Kenapa? Ya, itu karena juga faktor genetik. Kemudian juga, apa dia, gampang stres ya. Mungkin cewek lebih gampang stres daripada kita gitu ya. Makanya tadi kembali lagi Pak Tony. Kena tipuan janji-janji. Ternyata dia bad. Kematiannya juga paling dingil. Betul, betul. Iya. Oke ya. Informasinya sangat luar biasa. Kita tambahin lagi aja informasi. Boleh. Kita buka kartunya lagi. Siap. Bapak Sultan pilih lagi. Boleh. Dari Apotek Roxy. Sangat luar biasa nih kolaborasinya. Apotek Roxy dengan Biotek Farmas Indonesia. Oke. Apakah anak kecil bisa diabetes? Wow. Nah ini nih. Wah. Adik-adik tolong meh-meh-meh. Nah, jadi kara-kara emang ya. Kalau saya melihat ya, karena Biotek itu kan selalu mengadakan apa? Riset. Bukan riset. Jadi apa, semacam event. Cek gula dari suatu gratis. Setiap minggu ada. Cek aja nanti Instagram Biotek. Pasti ada tuh. Di mana-mana tuh. Bisa di mall. Bisa di mana. Kemarin ada di Sampurna Strategik. Sebelumnya lagi di Hemendagri. Sebelumnya lagi di mall mana. Jadi setiap minggu ada tuh. Supaya apa. Memang kan tugas kita sebagai anak bangsa. Betul. Untuk bantu mendeteksi dini kan. Semisar kita lah. Kita tidak semisar. Mohon maaf. Depkes. Kalau depkes besar seluruh Indonesia kan gitu. Nah. Jadi kita sering menemukan anak kecil. Umur 10 tahun. Gula-nya sudah 300. 400. 10 tahun aja. Ibunya tidak kaget. Jadi. Kalau saya punya anak 300. Saya ketakutan setengah mati tuh. Iya. Nah jadi itu kita temukan hampir setiap minggu. Anak-anak kecil. Bahkan umur 8-9 tahun. Jadi. Makanya yang saya saya himbaw. Ataupun kita mau edukasi masyarakat. Anak kecil sangat rentan. 7-8 tahun pun bisa kena diapet. Jadi kalau bisa kalau bisa siapkan aja alat di rumah kan murah tuh. Beli dari apa teknologi aja. Paling berapa ratus ribu. Tersedia ya. Tersedia ya. Semua apotek. Roksisi ya. Beli aja tuh alatnya yang paling berapa ratus ribu. Nah anak-anak pura-pura aja kasih bagi ini. Coba tulisan cek sebentar kan. Kan takut kalau disuntikkan anak-anak. Coba tulisan anak-anak. Cek gak? Dicek bulannya. Kalau aman ya gak apa-apa. Tapi kalau sudah dia membatas itu kan sudah harus ada perhatian. Tapi ditanganin juga harus jangan membat yang baik dan sampai nanti malah yang dicelaka. Ditangin dengan baik. Konsultasi ke apotekoksisi dan GTK aja. Yang aman. Nah ini buat teman-teman di rumah yang belum tahu. Untuk angka normal tadi kan disebutkan Pak Tani 300an. Untuk angka yang normalnya itu di kisaran beras. Sebenarnya kalau puasa ya 110 ke bawah aja. Masih normal. 110. Kalau puasa ya. 300 berarti itu angkanya tinggi banget. Ya. Tinggi banget. Atau mungkin maaf nih Pak Tani saya menyambung pertanyaan dari Pak Sultan. Penyakit diabetes atau bisa gak Pak Tani dari kebiasaan kita. Kita dulu dari kecil ya Sobat Biotech karena kebiasaan kita makan nasi. Informasinya nasi ini gulanya tinggi banget deh. Nah kita mulai dari kecil nih udah dikasih asupan nasi. Nah kita kalau gak makan nasi kan gak kenyang nih. Nah apakah itu juga menjadi pemicun juga diambil dari situ juga. Ya sebenarnya sih set to see ya. Itu salah satunya juga. Salah satunya. Salah satunya. Karena nasi itu gula. Ya itu kan kebiasaan Indonesia. Jadi kata orang tidak kenyang itu kan kebiasaan. Coba begini deh sederhana sekali deh. sederhana sekali nih. Misalnya kita makan sepiring nasi. Betul. Nah coba sepiring porsi sama kentang rebus dan brokoli dan kita pakai ikat. Jadi tapi persis sama persis jangan dikurangkan porsi. Setelah makan saya yakin yang tidak nasi itu tiga aja akan merasa lapar. Langsung merasa lapar. Coba aja teman-teman coba buktikan sendiri. Jadi kalau misalnya ini nasi kalau pakai apa segala macam ini disebelah ini brokoli kentang anggaplah pakai ayam dada ayam nah coba dalam tiga macam lapar atau tidak. Saya yakin pasti lapar. Karena apa? Itu kan nanti semuanya dikonversi jadi gula. Gula dalam masi konversi gulanya lebih banyak. Nah itu kita punya brain itu kan yang mau konversikan nanti di brain. Jadi itu apa kalau biasa tiap hari saya dapat gula sekian nih. Kok tiba-tiba kurang jauh dia akan nyari. Nah contohnya gini misalnya kalau mau diet nih kalau betul-betul mau diet tuh gak gampang ya. Nah tapi nanti kayak kok saya lapar kepala kok kayak pusing gitu. Iya, iya. Biarin aja selama seminggu. Nanti dia akan terbiasa artinya asupannya sudah mulai berubah nih. Tadinya gulanya sekian oh sekarang dengan ini gulanya tambah sedikit. Nanti dia akan terbiasa. Nah itu jadi jangan kaget terhadap reaksi yang sudah pasti pasti berreaksi. Jadi presidnya itu memang ya kalau bisa sih sekarang kan lihat aja kalau orang sudah kena diabet atau kena apapun kan mereka kurangin nasi kan. Betul. Kalau bisa tapi memang ya bagaimana ya kita mau edukasi publik di Indonesia ya kan udah terbiasa dengan nasi ya. Ya dikurang-kurangin aja. Pursi yang dikurang-kurangin ya kalau misalnya gini tubuh itu dia akan membiasakan diri kok. Kalau kamu makan hari sepiring begini coba kamu makan cuma setengah piring. Nanti seminggu kemudian kamu sudah terbiasa dengan setengah piring. Berarti ala bisa karena terbiasa. Iya. Jadi jangan dibilang wow pursi saya pasti segini nih. Enggak. Coba aja kamu nanti tapi untuk merubah dari setengah piring ke setengah piring itu butuh waktu kira-kira semingguan lah. Jadi nanti tubuh sudah mau olah sudah terbiasa dengan yang sekarang ini. Nanti langsung biasa kok. Jadi jangan menganggap aku harus makan banyak-banyak harus kenyang sampai gak bisa jalan gitu. Dulu kan waktu saya juga makan sampai gak bisa jalan pokoknya deh. Iya. Hampir tenebbenan selingkah. Ya apakahnya kan ada kata-kata berhentilah sebelum kamu kenyang makanlah sebelum kamu lapar. Iya. Itu papan tawrak itu wazi. Betul-betul. Gitu. Nah untuk solusi nih anak-anak terkait pertanyaan Pak Sultan tadi solusinya apa sih untuk anak-anak ini kadang-kadang kan kita mau ngelarang makan permen juga sudah susah. Producean permen gimana-mana. Eskrim semua lagi. Itu gimana nih untuk kita sebagai sebagai orang tua nih sebagai orang tua itu gimana nih mengarahkan ini buat pesan buat anak saya juga di rumah. Sama pesan buat anak saya tinggal. Jadi kalau sebenarnya contohnya gini yang waktu beberapa kali kita di mal di mal artagading gitu ya anak 10 tahun gue punya 400. Mohon maaf ya ibunya gak kaget. Itu mohon maaf nih kemungkinan besar kalau tidak ditanganin dia umur 20 sudah cuci darah. Saya yakin banget. Nah jadi kan kita harus sampaikan kepada anak-anak nih risiko-nya seperti ini loh. Kamu mau gak berisiko seperti ini? Kita harus kadang-kadang kita jangan ikut kemauan anak. Tidak boleh karena kan anak-anak kan maunya nyaman maunya gini tapi dikasih aja video-video orang yang kamu lihat dia cuci darah tiap hari kamu seperti ini gak? Jadi memang harus di edukasi dan kadang-kadang kita harus keras gitu. Karena anak-anak kadang-kadang anak-anak saya juga malam-malam mau tidur di pangkentapnya kan gitu kan jadi sudah permennya berbukus-bukus di dalam kamar gitu ya jadi terbiasa dengan hidupnya karena kadang-kadang orang tua juga tidak tahu bahwa anak kecil berisiko diabetes. Jadi memang kita harus edukasi. Kuncinya itu edukasi-edukasi dan memang harus disiplin. Kalau sudah tahu apalagi di cek ya sudah tinggi ya sudah harus di stop. Kasih tahu kamu ini diabetes atau kamu berisiko diabetes. Lebih bagus lagi jangan sampai di cek sudah tinggi kita cek dari awal. Berarti edukasi sejak dini perlu untuk mencengah diabetes. Tapi ada hal gini di biotek ini begini di biotek ini kan kita menciptakan produk ataupun obat-obat harbal supaya orang juga bisa punya quality of life. Jadi contohnya juga kalau misalnya orang yang sudah bekerja keras yang sudah punya uang banyak tapi makan itu nggak boleh makan itu nggak boleh itu juga kasihan. Jadi kasihan jadi dia sudah kerja keras dulu tidak menikmati hidup dulu tidak punya uang sekarang banyak tidak menikmati hidup dia tengah-tengah rebus jadi kasihan banget hidupnya tengah-tengah rebus saya rebus jadi hidupnya kayaknya sengsara banget karena sudah kerja keras sudah mencari uang tapi tidak bisa menikmati hidup nah kalau saya sih solusinya mohon maaf ya jadi boleh jangan terlalu mengekeng diri sendiri harus membuat diri happy nah kan bahagia gembira itu adalah obat jadi dia harus gembira membahagia kiri tapi juga jalan bahagia ke babelasan kan seperti itu jadi nah tapi harus di anggaplah dimakan boleh tapi kalau misalnya takut tinggi bisa dicoba pakai dalam satu kapsul aja untuk mencegah itu dan itu tidak berefek sampe jadi kalau kan ada nih orang mau maaf kolesterol makan daging-daging diminowat kwestor kan supaya mencegah supaya kalau tidak naik nah sama halnya menikmati saja kue-kue tersebut minnowis satu kapsulialan nah saya jamin yang paling penting yang penting gini apapun yang kita untuk mencegah itu tidak akan menimbulkan efek menekan organ lain atau efek samping di kemudian hari itu paling penting tapi harus diimbangi satu hari kalau dia mau makan enak mau makan enak atau aja lialan lialan kita pun susah juga untuk menghindari sebabnya misalkan kita meeting acara di luar seperti itu pastikan yang disajikan di restoran itu semuanya makanan-makanan yang susah juga kita nolaknya oh lialan nah kalau produk lialan sendiri ini ini apa sih komposisinya pak atau apa sih kelebihan lialan di apotek roksi ada ya pak ada tersedia ya kita semua di apotek roksi sudah tersedia ya di apotek roksi sobat sobat biotech itu sudah tersedia lialan nah pak toning produk lialan ini apa sih dari apa komposisinya apa apa sih produk lialan ini oke jadi lialan sini by the way apapun produk dari biotech farmasi Indonesia adalah ciptaan sendiri ciptaan anak bangsa ya anak bangsa ya anak Indonesia nih bisa menciptakan obat sendiri dengan efekasi dan keamanan terbaik di dunia silahkan dibuktikan saja apa yang saya sampaikan ya nah jadi orang banyak bertanya nih apa sih bedanya di alas dengan obat-obat yang ada di luar sana bedanya apa itu jadi begini mungkin teman mungkin banyak sekali dokter-dokter yang sudah tahu ya bahwa obat-obat konvensional yang ada di luar itu in the middle atau at the end itu pasti menekan organ lain sudah pasti banyak sekali yang punya masalah nanti punya masalah dengan ginjal yang cuci darah dan meninggal itu hampir seluruh obat-obat yang di luar sana seperti itu nah kalau saya jamin di alas itu dia akan menekan organ apapun atau menimbulkan efek sampai sampai tidak akan terjadi seperti itu nah perbedanya lagi dari cara kerjanya sistem kerjanya cara kerjanya di alas berbeda jadi di luar sana memang terjadi perdebatan karena dulu risetnya di Amerika ya hari ini di Amerika oh risetnya di Amerika jadi bukan di Indonesia tapi kepala risetnya itu orang Indonesia jadi kita sudah pulang ke Indonesia ini untuk mengindonesiakan biotech jadi kita kita mau memberitahu kepada dunia bahwa Indonesia itu bisa bisa nah jadi ini perbedaannya gini over conventional itu mereka lebih fokus ke pankreas dan insulin jadi bicara pankreas insulin pankreas insulin terus nah pertanyaan saya apakah ada orang yang sebut dari di abad dengan teori seperti itu nah jadi kita teori kita berbeda jadi satu-satunya obat harba atau obat konvensional di dunia yang mengregulasi memperbaiki liver kita fokusnya di liver artinya kami melihat peran liver ini lebih penting dalam mengregulasi HBS luci nah jadi jadi perbedaannya yang lain di pankreas di insulin kita di liver dan kita ditambah lagi mengregulasi dua faktor satu itu namanya insulin growth factor IGF-1 sama epidermal growth factor IGFR nah dua dua faktor ini dan mengregulasi liver ini yang secara saintifik kami melihat akan lebih efektif dan tanpa menyebabkan tekanan pada organ lain jadi kita buktikan dengan produknya dialens seberapa cepat dia menurutkan gula darah dan keamanannya nah kebetulan IGF-1 IGFR ini juga pfwnya cancer jadi efek sampingnya efek sampingnya di sini adalah dia mengregulasi cancer jadi efek samping yang baik jadi dia karena dia mengregulasi IGF-1 IGFR dan teman-teman dokter juga tahu IGF-1 IGFR itu adalah pfwnya cancer cancer apa? kanker pfw darah ovario usus pankreas ginjal jadi dia mengregulasi dua faktor itu nah jadi itu perbedaan kita dengan obat-obat konvensional dan kemudian dialensi itu 100% herbal 100% 100% herbal cuma herbalnya bukan herbal yang biasa sudah diproses advanced biotechnology karena biasanya kan herbal ini begini bahwa teman-teman herbalis kan menyampaikan ke publik bahwa what conventional cuma bisa menekan gejala misalnya kamu sudah tinggi ini minum turun tapi dinaik lagi akar masalah tidak bisa tapi herbal bisa mengatasi akar masalah tapi butuh jangka waktu jangka waktunya berapa lama dan harus spesifik kadang-kadang teman-teman herbal tidak bisa menjawab jangka waktu berapa lama parameternya apa kalau dengan dialens silakan nanti mungkin ada acara di apatik roksi coba dulu dialens talk show ya mungkin talk show dan mungkin coba cek gula darah gratis coba obatnya juga gratis dan buktikan dalam 90 menit penurunan gula darah 90 menit silakan coba gratis mungkin nanti tinggal tinggal datang saja ke apatik roksi terdekat ada yang sudah di dialen bisa coba langsung gratis buktikan saja apakah dialen itu juga bisa menurunkan HBA 1C karena gini sebenarnya kalau misalnya jadi teman-teman jangan bekerja sama biotek juga ya silakan datang di apatik roksi buktikan sendiri bisa turun tidak gula darahnya kalau bisa penurunan gula darah seperti itu ya 100% dia bisa menurunkan HBA 1C 100% pasti menurunkan HBA 1C yang paling penting gini kalau turun turun naik gula itu biasa banget bahkan mungkin minum kopi pahit bisa menurunkan gula sedikit memang tidak sakit yang dialen jadi ada juga daun bisa juga turunkan gula sedikit itu biasa tapi untuk menormalkan HBA 1C itu tidak begitu gampang tidak begitu gampang coba saja dengan dialen buktikan sendiri dan yang paling penting gini orang-orang mau coba apapun yang baru yang paling penting itu aman harus aman dulu bahkan mau naik teman-teman di biotek juga ada yang tidak diabet tapi dia minum satu kapsul satu kapsul malam gitu ya lebih ke untuk berjaga untuk berjaga untuk berjaga untuk berjaga untuk berjaga untuk berjaga Pak Tony di alanis ini kalau dikonsumsi setiap hari aman gak? ya tadi yang saya ceritakan tadi loh ada teman-teman di aman berarti yang dia minum satu kapsul malam untuk menurunkan berat badan jadi jadi kira-kira jadi kadang-kadang kita tidak mau banyak mengajarin atau meminformasi teori-teori yang terlalu banyak kepada pokok ya oh gimana bisa turun berat badan ada hormon ada fiber yang mau pusing datangnya kapatikroksi misalnya gula kamu tuh normal nih 120 coba minumkan satu turun gak? nah kalau dia turun jadi 100 kira-kira berpengaruh gak berat badan secara logika aja silahkan coba ini kan luar biasa betul jadi apa nah dan ini bisa dikonsumsi setiap hari tanpa efek santim ya tanpa efek santim bisa dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping aman nah pertanyaan lagi ini bisa dikonsumsi usia berapa sih di hal ini? ya sebenarnya kalau kita lihat ya kita harus fair ya kan kita lihat anak-anak bayi umur 2-3 tahun juga dikasih obat kalau dia flu kalau dia flu sekalaman betul berarti obat seperti apa artinya kan mereka sudah bisa sudah bisa obat cuma dosisnya 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 dikurangin sesuai dengan berat badan dan usia dan ini ingat dosisnya sangat-sangat aman berarti per kilogram berat badan ya nanti dosisnya ada aneh ya di ininya ada ya bayi cuma super 4 kapsul baru di mohon maaf ya walaupun dia anggap itu bisa kasih pakai madu gitu ya gak ada pasal tidak akan takut dia obat berarti tidak ada kontraindikasi untuk tubuh ya tidak ada aman banget tidak ada efek samping tidak ada efek samping udah ada efek samping gak ada aman ya kan terus produknya juga herbal lagi mudah dicari lagi di apotek risetnya di Amerika dan diproduksi di Indonesia dan menunjukkan bahwa Indonesia bisa berperan penuh ya untuk kesehatan masyarakat kami yakin dengan keberatan biotek farmas Indonesia Indonesia akan lebih cepat mendiri obat nasional amin nah ini buktinya bahwa jangan kau bertanya negara ngasih apa untuk Anda tapi apa yang Anda berikan untuk negara negara nah ini buktinya biotek farmas Indonesia udah membuktikan Indonesia ada oke kesempatan Pak Sultan lagi nih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab lagi dari sobat biotek di rumah ada pertanyaan lagi Pak boleh iya lagi sak oke nah tunjukin dulu silahkan nah oke Pemirsa bagaimana cara mengetahui gejala-gejala diabetes dan siapa saja yang beresiko Pak Tony nah kalau gejalanya itu ya kadang sering lemah ya kemudian apa dia itu dia sering kencing malam-malam malam-malam ya sering capek lah ya gejalanya sebanyak kan jujur aja kalau untuk kecuali diabetes parah ya itu kalau baru diabetes itu dia gejalanya hampir jujurnya hampir tidak ada sih ya tapi kalau misalnya matanya sudah mulai kabur-kabur itu juga satu-satu gejalanya diabetes ya nah hampir semua orang punya resiko kalau kami diabetes hampir semua orang dengan gaya makan gaya hidup ya makanya kita mohon maaf kita makan makannya teratur istirahat terus teratur oh tu nah ini ini mengirikan juga seperti kalau misalkan tanda-tanda atau gejala-gejaranya susah terlihat secara visual ini berarti dalam arti bisa jadi bom waktu dong betul karena kalau habis atau masih 7 masih 8 gak kerasa tuh tidak ada perbedaan sama segar ya kelihatan dulu saya 6,5 betul dulu saya 6,5 itu kan sudah kira-kira hampir di abad juga gak kerasa apa-apa kalau calon sudah agak parah kadang-kadang gini orang sudah masuk ke rumah sakit keadaan sudah parah ya sudah parah itu itu padahal ujungnya tadinya bulat tinggi gitu loh jadi kalau dia belum apa-apa belum terasa apa-apa sampai 8-9 kadang-kadang gak ngerasa apa-apa gitu loh belum terasa apa-apa jadi agak sulit mendeteksi gitu kalau misalnya rajin-rajinnya cek gula darah aja cek gula darah aja lebih bagus gitu kadang-kadang tidak tidak terasa gitu mungkin ada yang bilang kakinya ada kebal seperti itu tapi kalau 8-9 juga belum sampai seperti itu kadang ada yang biasa terlalu sering keluar air kencing gitu itu sering gitu tapi itu juga belum tentu belum tentu diabet belum tentu diabet kalau misalkan kayak air kencing berbusa itu juga belum terlihat itu belum ada lagi yang diabet kalau di orang Jawa katanya kalau yang sering kencing itu hanya-hanya kalau orang Sunda bekser makanya ini persatuan daerah lanjut nih selanjutan biar kejawab semua pertanyaan dari Sobat Biotek nah pilih lagi nih maksudnya yang gini nah ini apa bedanya diabetes 1 dan 2 lu ada 1 dan 2 nya berarti iya nah klasifikasinya sebenarnya supaya tidak rumit ya nah diabetes 1 itu dia ada masalah apa di pankreas sampai mungkin fungsi pankreasnya hampir 0 kalau tidak 0 jadi pankreasnya tidak bisa bekerja sama sekali jadi dia itu diabetes pun tidak bisa ubatin untuk diabetesnya karena itu masalah pankreas susah total jadi dia memang harus dibantu insulin mau gak mau nah kalau diabetes tipe 2 itu berbeda itu lah masalah dengan dia punya apa bukan masalah pankreas jadi lainnya tipe 2 banyak seperti itu lainnya tipe 2 kan berhaya kadang-kadang ibu mau sorry nih ibu mau hamil ya itu ini loh dia juga kadang-kadang gulanya tinggi nah tapi itu kan kalau ibu hamil kan ya gak perlu diobatin biarin aja dulu karena kan itu waktu hamil tidak boleh sembarangan minum obat iya nanti setelah setelah dia setelah dia sudah selesai hamil kalau gulanya tinggi ya udah bukan seperti itu lagi nah artinya pertama kali terkena diabetes itu berarti ada di diabetes 2 itu atau bisa jadilah fungsi yang satu jadi tipe 1 itu kan karena fungsi pankreasnya fungsi pankreasnya fungsi pankreasnya bisa rusak karena banyak hal ya mohon maaf nih ya karena konsumsi obat yang salah atau terus berusaha pankreas mungkin juga dari kecil pankreasnya sudah sudah seperti itu ya kemudian mohon maaf nih kadang-kadang juga disembakkan oleh vaksin jadi pernah seperti itu jadi apa itulah ya prinsipnya gitu sederhana sekali supaya tapi yang tipe 1 sangat-sangat jarang karena itu kan namanya kerusakan pankreas yang banyak yang lainnya tipe 2 tipe 2 98% 99% tipe 2 0,001% baru tipe 1 jadi ya sangat jarang sekali tipe 1 tapi ya tipe 1 tipe 2 tipe 1 tipe 1 ya dia harus insulin tapi kan kasihan di insulin tiap hari ya di tiap hari tapi kalau di alans sendiri itu bisa gak sih memperbaiki fungsi liver sama pankreas nah jadi di alans ini satu-satunya satu-satunya anggaplah obat herbal atau konvensional yang mengregulasi fungsi liver jadi kerjanya di liver kerjanya di liver jadi sekali memperbaiki ya dia perbaiki liver ya betul karena liver ini adalah organ lebih besar daripada pankreas betul dan dia itu yang mengorganize jadi kita kita anggap di betek menganggap liver ini dia itu sebagai manajer di tubuh dia yang menempatkan nanti setelah setelah dari kabohidrat di pecah-pecah jadi gula-gula gula apa glukose dan berbagai macam itu yang menempatkan di sel-sel itu adalah liver jadi liver ini sangat-sangat krusial jadi kalau liver kita kondisi optimal makanya jaga liver ya kondisi optimal itu hampir penyakit itu susah banget menengkap jadi jaga liver penting banget waduh berarti fungsinya dialance luar biasa ya bisa memperbaiki fungsi liver sama padan biasnya herbal aman bisa dikonsumsi mulai dari anak-anak sampai dewasa ini sangat luar biasa sangat luar biasa dialance juga bisa nantinya bisa didapatkan di apotekroksi ya ada kali lagi di apotekroksi terdekat di ke sombat biotek semuanya sudah tersedia tuh ya siap oke ada pertanyaan lagi boleh tinggal ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab mi musalamin jadi apa pro 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 oke nah pertanyaannya apa resiko jika gula terlalu tinggi nah tadi mungkin di awal ya yang saya sampaikan nih ya contohnya sel kanker sel kanker itu suka banget dengan gula dia menkonsumsi gula 15 sampai 20 kali lebih besar dari para sel lain jadi kalau kita gula terlalu banyak ini di dalam tubuh itu mengundang bawaku dan kemudian kalau gula-gula ini yang refined sugar itu dia adalah penyebab banyak sekali inflamasi-inflamasi ini itu inflamasi banyak sekali sempat oleh gula nah tubuh kita kalau kita tidak sadar ya kita punya rambut rontok jerawat berlebihan itu semuanya banyak banyak itu disebabkan inflamasi di dalam tubuh bukan cuma di kepala bukan cuma di kuling inflamasi di dalam tubuh nah itu-itulah anggaplah kalau saya anjurkan kalau bisa sih ya mohon maaf ya gulanya dikurangin atau ditiadakan aja lah kalau bisa kalau bisa ya tapi kalau misalkan lemas gak ada gulanya gak ada gulanya saya masih ingat orang tua saya dulu kalau saya gerak jalan ikut gerak jalan itu biar bahasa naga dikasih gula gula merah tuh jaman-jaman dulu nih betul-betul tapi kuat emang kuat ya gula itu energi sih glukusnya ya glukusnya itu energi tapi kan ada sumber-sumber energi yang lain protein pun bisa dipecat jadi energi jadi mungkin nanti berikutnya bisa ada lagi disini jadi protein itu bisa diterjemahkan juga jadi energi jadi kalau ya sumber-sumber lain juga bisa juga ya tapi gula enak tapi ya mungkin tidak perlu dihabisin supaya hidup itu tidak begitu susah kelihatannya tapi kalau bisa jauh dikurangi bahagia jauh dikurangi kalau bisa dikurangi kalau bisa pakai madu lah kan pakai honey 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 itu alami alami ya oke ada dua pertanyaan lagi nih Pak Sultan siap tanpa ini ya mana oke coba oke sahabat biotek sini bacakan ya diabetes ini kan juga ada kaitannya dengan makanan dan minuman bagaimana dengan makanan atau minuman berpemanis buatan apakah boleh dan aman dikonsumsi untuk jangka panjang dan apa pengaruhnya untuk orang dengan diabetes ini pintar-pintar juga nih sahabat biotek nanya-nanya nih karena dia sekarang masyarakat Indonesia lebih aware lebih dekat ya lebih aware iya gimana Pak Sultan kalau saya lihat mohon maaf ya kalau makanan-makanan ataupun yang siap saja ataupun apapun yang beredar di sana ya pemanis buatannya itu kan mereka cari yang ekonomis ya kita lebih to be fair ya iya to be fair ya itu tidak baik menurut saya sih ya sebenarnya ada pemanis buatan yang alami yang sedikit lebih aman cuma saya tidak mau sebut ya nanti boleh kontak kita lah nanti dibilang merek lagi jadi kami tidak menjual manis ya oh iya jual jadi nanti dipikir kita apa namanya kita menjual jadi biasanya kalau makanan siap saja atau makan kemasan itu ya itu biasa pakai gula yang pengundul sepangkatan kami itu tidak baik kalau bisa sih jangan lah coba misalnya ketela manis itu kan pakai ya kalau tidak pakai refined sugar mereka jarang sih pakai pemanis buatan sih tapi pemanis buatan itu malah lebih jahat daripada gula yang asli itu lebih bahaya lagi karena masyarakat Indonesia lebih lebih emas kalau makanan itu manis kadang kita kita gak bisa ngejazz orang ya pedagang dan segala macam kadang-kadang buah yang jualan buah itu kadang-kadang Anda itu yang dikasih pemanis buatan biar terasa manis nah karena orang Indonesia ini kan lindahnya itu udah harus makanan manis saja gitu kan lebih bahaya itu lebih bahaya itu daripada refined sugar pemanis buatan yang dia taruh di dalam makan ataupun mangga itu lebih bahaya daripada refined sugar lebih bahaya lagi jadi untuk sobat biotek harus aware lagi terhadap penyakit terutama diabet makan marah kanan yang terlalu manis kalau bisa janganlah kembali lagi Pak Tony tadi mengingatkan pakai mandu aja dah cukup pakai honey lebih percaya pakai honey gitu ya iya kalau misalkan sumber gula yang dari tebu namun dalam tanda kutip udah diolah itu iya diolah seperti apa kalau tebu diolah jadi refined sugar itu dangerous tapi kalau tebunya sendiri itu tidak dangerous original tanam tebu aja lah jadi kalau beli tebu-tebu aja jadi biar back to nature back to nature setuju sobat biotek semuanya karena ini ada pertanyaan terakhir dan pengungkas yang banyakan bukan Pak Sultan lagi dari apotek roksi gak perlu saya serahkan ini kepada yang om punya silahkan langsung kembali Pak iya seperti ini Pak kembali Pak oke oke saya baca ini apakah diabetes bisa sembuh ini pertanyaannya apakah diabetes bisa sembuh jadi gini di biotek ini seringkali menimbulkan kontroversial dalam ucapan apapun pernyataan ataupun yang kita sampaikan ke publik tapi saya jamin apapun yang kami sampaikan ke publik kami pertanggung jawabkan nah sekarang begini nih itu kan ada ukuran ukuran-ukuran itu pun kan dibuat dari mana yang HBS1C bisa dibuat dari WHO berapa tahun lalu nah sekarang begini contohnya kalau menurut ukuran HBS1C 5,7 ke bawah kan sudah tidak diabad 5,7 ke bawah 5,7 sudah tidak diabad contohnya mohon maaf ada ibu mantan menteri kesehatan ibu Siti Fadila dia punya gula mungkin hampir 7 sudah 10 tahun lebih mengkonsumsi obat bisa dilihat nanti di Instagram ataupun Youtube punya biotek sudah lebih dari 10 tahun pakai obat preskripsi di beliau itu peneliti seorang menteri kesehatan punya akses ke seluruh obat yang ada di seluruh Indonesia 10 tahun lebih tinggal si obat dari dokter tidak beres-beres nah kemudian minum di Alans kurang dari 2 bulan sudah 5,6 artinya sudah dibawah 5,7 itu sudah tidak diabad sudah keluar dari zona peran diabad malah bahkan saya sampaikan ke ibu Siti ibu sudah 5,6 sudah tidak perlu minum di Alans setiap hari tapi karena ibu seorang dia bilang wah saya takut takut nanti naik lagi saya minum 1 terserah ibu karena kenapa saya merasa di Alans itu tidak punya efek samping atau menanggap organ sepanjang masa jadi ibu minum 1 tidak ada apa-apa dan dibilangkan untuk menjaga kanser juga jadi sebenarnya gini kalau sudah 5,6 sudah tidak diabad apakah akan naik lagi misalnya kan pertanyaan publik sekarang gampang sekali deh teman-teman yang bulan merasa normal misalnya 120 100 coba makan nasi setelah makan nasi setengah jalan coba cek bulannya pasti naik sudah pasti naik jadi kalau naik turun itu dalam batas yang wajar misalnya dari 5,6 naik 6,7 itu biasa banget jangan terlalu cemas nah kalau sudah terlalu tinggi banget kontrol saja dengan di Alans jadi karena kalau terlalu tinggi yang tadi saya sampaikan punya resiko tapi kalau dia menghasil 5,7 sampai 6,5 itu biasa banget jadi tidak perlu terlalu cemas tapi kalau sudah mulai agak tinggi dikit cuma pakai di Alans itu artinya gini kalau di bawah 5,7 itu sudah tidak diabad itu kan ukurannya parameternya ada ukurannya di situ jadi di bawah 5,7 atau 5,7 pun sudah tidak diabad kalau keluar dari 5,7 sudah keluar dari zona pre-diabad jadi sudah sudah bebas di di atas kalau naik turun ya saya tadi sampaikan makanan hasilnya tidak naik kok sudah pasti jadi itulah dan banyak sekali pasien ataupun masyarakat yang sudah menggunakan di Alans contohnya salah satu ya Ibu Menteri tadi dari sekian sudah 5,6 sekarang 5,4 sudah tidak diabad jadi resiko-resiko apapun yang disebabkan oleh diabetes tinggi sudah tidak ada nah itu itu pendapat saya dan ini seperti itu dari ukurannya di bawah 5,7 itu sudah tidak diabad jadi artinya dengan penggunaan di Alans bisa tidak diabad oh luar biasa di Alans nih artinya walaupun dikonsumsi setiap hari bahkan yang normal pun sebenarnya aman aman karena memang benar-benar apa namanya di Alans ini memang dari Herbal bukan begitu ya Pak Tony nah ini apa namanya harapannya agar masyarakat dapat dapat manfaatnya apa dari di Alans apa harapannya dari biotek farmasi Indonesia nih buat masyarakat dan langkah-langkah yang tepat untuk untuk menanggulangi diabetes itu apa Pak Tony saya berharap seluruh seluruh masyarakat Indonesia punya tanggung jawab punya beban untuk supaya bisa menurunkan atau meniadakan angka kematian ter karena diabetes di Indonesia jadi yang paling penting itu di tesi dini dan juga apa pendanganan dini dan edukasi jadi disini disini dengan podcast dengan Apotik Roksi kami mau mengedukasi masyarakat jangan takut kalau untuk cek gula darah sewaktu ya untuk jaga-jaga dan itu semua ada solusi jangan jangan di monat jangan mau berpikir itu di abad sumber hidup ketakutan tidak jadi ini kita akan sering-sering harus penting mengedukasi harus penting karena ada informasi yang harus sampai ke masyarakat yang terkadang kalau misalkan orang yang sudah tidak tahu kemudian dia maaf kalau misalkan melihat dokter takut berobat biayanya mahal kena ini sehingga mereka memilih diam dan itu berbahaya sekali makanya dengan kondisi seperti ini Biotech Farmasi Indonesia dengan podcastnya Biotol pasti ditunggu terus nih sama sobat biotech karena banyak informasi-informasi yang akan kita sampaikan gitu loh nah bicara bicara tentang diambet kita juga nanti akan melihat video cuplikan dari Ibu Fadila Supari itu mantan Menteri Kesehatan Indonesia karena dia terkenal mulai terkenal diabet dari prediabetnya nanti kita lihat jodik aja saya memang sudah lama menderita metabolik cinderung ada hipertensi ada obesitas dan ada kelainan ada gula dan disitu biasanya ada gangguan insulin dan waktu itu sudah diberi obat yang rutin untuk prediabit obatnya apa tapi kok gak baik-baik itu kemudian pakai gianan saya makan sampai kira-kira 1 bulan atau 1,5 bulan saya periksa lagi saya kaget bahwa habit saya bisa turut padahal tadinya kan saya rutin makan obat yang jelas keluar dari zone oke sobat biotek semuanya jadi obrolan kita pagi hari ini sangat luar biasa karena Pak Tony dari biotek farmasi Indonesia dan Pak Sultan dari Apotik Roksi sudah kita sudah diskusi dan menyampaikan banyak hal dan informasi kepada sobat biotek semua di rumah jadi produk-produk biotek farmasi Indonesia sudah bisa didapatkan di Apotik Roksi jadi untuk sobat-sobat biotek semuanya yang mungkin menginginkan perubahan dalam hidupnya mungkin pengen mengalami perubahan yang signifikan dari diabetes ataupun penyakit yang lainnya biotek farmasi Indonesia karya putra bangsa putra putri bangsa biotek juga biotek farmasi Indonesia juga sudah ikut andil berperan untuk kesehatan masyarakat Indonesia tentunya makanya produk-produk biotek bisa didapatkan di Apotik Roksi terdekat dari kota Anda bukan begitu Pak Sultan betul oke mungkin ada pesan dan pesan buat sobat biotek untuk yang terakhir Pak Tony mudah-mudahan podcast biotek dengan Apotik Roksi akan berjalan terus untuk mengedukasi publik memberikan informasi yang valid yang bisa dimanfaatkan dan bisa dipertanggungjawabkan agar masyarakat lebih aware lebih pinter supaya juga pelayanan kesehatan di Indonesia jauh lebih baik kalau masyarakat tambah kritis tambah pintar saya yakin pelayanan kesehatan di Indonesia akan bertambah baik iya lebih baik oke pesan dan pesan untuk dari Apotik Roksi Pak Sultan sebagai Chief Strategic Official apa baik jadi untuk sahabat Apotik Roksi dan sobat biotek dan pemirsa yang lainnya yang ada di rumah jangan takut terkena diabetes karena semuanya ada solusinya bisa mendapatkan biotek di Apotik Roksi terdekat dan di Apotik Roksi kita ada konsultasi langsung cek untuk diabetes dengan biotek dan ada konsultasi dokter juga jadi silahkan kunjungin untuk konsultasi ke Apotik Roksi terdekat terima kasih oke terima kasih Pak Tony terima kasih Pak Sultan selamat pinjang-pinjangnya harapan kami juga mudah-mudahan kita berkelanjutan nih ada pinjang-pinjang kesehatan lagi di Biotok pasti ditunggu sama sobat biotek di rumah dan pemirsa di rumah tentunya hari ini mungkin kita tutup acara kita ini dengan salam sehat ya terima kasih selamat pagi dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati